Halo guys, balik lagi dalam channel gue. Guys, hari ini gue akan menceritakan satu kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Mesuji, Lampung. Yang menjadi korbannya adalah seorang guru ditemukan dalam kondisi leher tersayat. Bagaimana kronologi pada pembunuhan ini? Yuk kita simak videonya. Hari ini kita berkenalan dengan seorang wanita bernama Rosia Aprilia atau biasa dipanggil Rosi berusia 25 tahun. Warga Desa Muara Tenang RT 03 RW 09 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, Lampung. Rosi merupakan seorang guru yang mengajar di sekolah SDN 08 Desa Bujung Burin Baru Kecamatan Tanjung Raya Mesuji, Lampung. Di dalam karirnya, dia baru saja diterima sebagai pegawai negeri dan hanya menunggu eskap pengangkatannya saja keluar. Rosi merupakan anak pertama dari pasangan Susila dan Rohaida. Diketahui jika Rosi ini merupakan seorang janda. Sebelumnya dia sudah pernah berumah tangga, namun pernikahan dengan suami pertamanya tidak berjalan dengan baik. Yang menjadikan biduk rumah tangganya pun akhirnya kandas di tengah jalan. Setelah bercerai, Rosi mulai membuka hati mencari calon suami. Hingga dia pun berkenalan dengan seorang pria yang berhasil mengisi kekosongan hatinya. Laki-laki itu adalah Andre Armanda berusia 22 tahun. Seorang marketing sebuah perusahaan koperasi simpan pinjam yang berada di daerah Lampung. Mereka berdua telah menjalin asmara sejak tahun 2023 yang lalu. Dari asmara yang terjalin itulah, keduanya merasa adanya kecocokan. Mereka pun memutuskan untuk berlanjut ke jenjang pernikahan. Sambil mempersiapkan pernikahan itu, keduanya mengikat cinta dengan ikatan pertunangan. Dan berencana akan menikah pada bulan April 2024 setelah Lebaran Idul Fitri tahun ini. Andre terlihat sangat mencintai Rosi, calon istrinya itu. Hal itu terlihat dari postingan akun sosial medianya yang selalu memasang foto Rosi dengan kata-kata romantis. Di dalam kesehariannya, Rosi ini tidak tinggal bersama dengan orang tuanya. Rosi lebih memilih tinggal di mes yang disediakan oleh sekolah tempatnya bekerja. Rosi memilih tinggal di mes dikarenakan jarak rumah dan sekolah yang cukup jauh jika harus pulang pergi ke rumahnya. Di mes sekolah itu, Rosi tidak sendirian, melainkan ada teman lainnya yang tinggal bersama dengan Rosi di mes tersebut. Hingga pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, telah terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Kejadian mengerikan ini berawal dari teman satu mes Rosi yang bernama Siti sesama guru SD. Hari itu, Siti baru saja selesai dari pelatihan di Desa Brabasan, Mesuji, Lampung. Siti meminta tolong kepada Rosi untuk menjemputnya melalui percakapan WhatsApp. Dari percakapan itu, Rosi pun setuju dan akhirnya Rosi menjawab OTW. Namun setelah ditunggu-tunggu, Rosi pun tidak kunjung datang. Malahan Andre, pacar dari Rosilah yang tiba di tempat pelatihan itu. Dan akhirnya Andre yang mengantar Siti pulang ke mes. Namun di tengah-tengah perjalanan, Siti diajak oleh Andre mampir ke tempat makan. Dan keduanya pun makan bersama. Setelah makan, mereka melanjutkan perjalanan pulang menuju ke mes. Andre mengantarkan Siti sampai ke depan pintu gerbang sekolah. Lalu Andre pun pergi lagi. Setibanya di mes, Siti sempat membeli Rosi. Namun tidak ada jawaban. Siti berpikir jika Rosi sedang tidur. Dan Siti pun melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Memasuki jam 17.00. Rosi belum juga terlihat keluar dari kamarnya. Dikarenakan waktu sudah sore, Siti berinisiatif membangunkan Rosi untuk mengajaknya sholat asar. Siti mengetuk-ngetuk pintu sembari memanggil Rosi. Namun panggilan itu tidak ada respon dari Rosi. Siti yang merasa aneh akhirnya mencoba membuka pintu kamar. Namun begitu pintu kamar terbuka, Siti sangat terkejut. Ketika melihat Rosi sudah tergeletak di atas kasurnya dengan leher tersayat dan darah menggenang di lantai kamar. Sontak saja, Siti menjerit histeris sambil berlari keluar seraya berteriak dan memberitahu tetangga tentang penemuannya itu. Kabar itu pun langsung gempar dan menyebar ke warga sekitaran. Warga pun segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Lalu mengabarkan Andre kekasih dari Rosi serta keluarganya. Andre yang pada saat itu sedang berada di kantor langsung pingsan. Ketika mendengar kabar kematian dari Rosi, calon istrinya. Dia tidak menyangka wanita yang sebentar lagi akan menjadi istrinya ini kini telah tiada. Setelah siuman dari pingsannya, Andre pun segera pergi menuju rumah orang tua dari Rosi. Tujuannya hendak memberitahu kabar duka tersebut. Namun saat tiba di sana, Andre kembali pingsan. Pada sisi lainnya, polisi yang tiba di lokasi kejadian segera melakukan olah TKP dan melakukan evakuasi kepada jasad Rosi. Membawanya menuju RSUD ragap pegawai caram guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari kesaksian babisah setempat yang bernama Sumarno, pada saat ditemukan korban Rosi dengan luka sayetan pada bagian leher dan tergeletak di atas kasur. Korban ini masih mengenakan seragam batik dan rok berwarna hitam dengan posisi kepala di bawah jendela. Menurut Sumarno, tidak ada barang berharga milik korban yang hilang seperti ponsel dan laptop milik Rosi masih tersimpan rapi pada tempatnya. Sementara pihak kepolisian pun bergerak cepat untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan ini. Setelah melakukan serangkaian olah TKP, polisi memanggil para saksi yang terkait kematian dari Rosi. Menurut kesaksian warga, jika sebelum korban ini ditemukan tidak bernyawa, Rosi masih terlihat menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Pada hari itu, Rosi pun masih mengajar, bahkan masih bernyengkrama dengan rekan sesama guru. Dari keterangan beberapa orang saksi, jika Andrila orang terakhir kalinya yang terlihat bersama dengan korban Rosi. Pihak kepolisian pun mendatangi rumah keluarga dari Rosi yang diketahui Andrila sedang pingsan di sana. Saat polisi datang, Andrila masih terletak pingsan, lalu dibangunkan untuk dimintai keterangan. Dengan berbagai macam pertanyaan dari polisi mengenai apa yang dilakukannya sebelum Rosi meninggal dunia, dari pertanyaan itulah terlihat Andrila ini sangat gugup menjawab pertanyaan dari polisi. Hingga akhirnya, Andrila tidak bisa berbohong lagi dan mengakui dirinya lah yang telah melakukan pembunuhan kepada Rosi, calon istrinya sendiri. Pengakuan dari Andrila membuat pihak keluarga pun sangat terkejut, karena tidak ada yang menyangka jika Andrila yang menjadi pelaku pembunuhan. Lantaran selama ini, keduanya tidak pernah terlihat atau terdengar berselisih paham, terlebih keduanya sudah bertunangan dan akan menikah. Gerak cepat polisi mengungkap pelaku pembunuhan ini hanya dengan waktu 2,5 jam saja dari penemuan jasad Rosi. Dalam interogasi polisi, Andrila mengaku kesal dan cemburu kepada teman laki-laki dari Rosi yang sering menghubunginya. Namun, saat dilakukan interogasi lebih dalam lagi, ternyata ada motif lainnya. Andrila tidak terima tanggal pernikahan yang sudah ditetapkan malah diundur secara sepihak oleh Rosi. Hal itulah yang membuatnya semakin kesal dengan sikap Rosi. Dari kekesalan itulah, Andrila mulai merencanakan pembunuhan terhadap Rosi. Satu hari sebelum pembunuhan itu, Andrila beberapa kali meminta Rosi untuk bertemu. Namun Rosi menolak permintaan itu. Pada hari pembunuhan, Andrila membuntuti aktivitas dari Rosi. Ketika itu, Rosi sedang mengisi SPT tahunan di gedung asib sekolahannya. Singkat cerita, keduanya pun bertemu. Andrila mengajak Rosi untuk berbicara di kamar mes sekolah. Lalu pada saat di kamar itulah, keduanya berdebat mengenai pria yang sering menghubungi Rosi. Andrila juga menyinggung tanggal pernikahan yang diundur secara sepihak oleh Rosi. Dari keributan yang terjadi, tidak ada yang mau mengalah. Sehingga keributan pun semakin memanas. Puncak kemarahan dari Andrila, dia berlari menuju dapur dan mengambil pisau. Setelahnya, Andrila menghampiri Rosi dan menyerang dengan brutal. Hingga Rosi terjatuh di kasur. Pada saat itulah, Andrila menyait leher Rosi menggunakan pisau yang membuat luka terbuka lebar pada bagian lehernya hingga darah mengalir. Seketika, Rosi kehilangan nyawa. Setelah membunuh Rosi, pelaku ini bersandiwara seolah-olah jika dirinya sedang tidak berada di lokasi pembunuhan dengan menjemput dan mengajak Siti untuk makan. Selain itu, Andrila juga berpura-pura pingsan saat mendengar Rosi meninggal dunia untuk menghilangkan kecurigaan kepadanya. Dari kejadian ini, polisi telah menyita barang bukti seperti suiter berwarna hitam milik Andrila yang terdapat bercak darah. Satu buah sarung tangan terdapat bercak darah dan satu buah pisau dengan gagang berwarna biru. Dari bukti dan pengakuan Andrila ini menjadikannya tersangka atas kematian dari Rosi, calon istrinya. Andrila dijelat dengan pasal pembunuhan berencana yaitu pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Guys, pendapat gue pribadi mungkin ada rasa bimbang di hati korban terlihat tanggal pernikahannya diundur atau mungkin kebimbangan itu dikarenakan korban ini baru sadar jika Andrila bukanlah pria baik dan pemarah. Semoga kita semua terjaga dari hal buruk seperti ini dan mendapatkan pasangan yang baik. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue, oke?